sore ini kita akan menyetek batang anting putri ya ini kita setek ya lumayan ini besarnya ini kita potong dulu biar kelihatan alami kalau pakai gergaji itu kengkara betul kayaknya bukan dipotong ada juga yang bercabang ya ini panjang lima sentiannya terima kasih terima kasih terima kasih oke terus ini kita lubang ya kita lubangi seperti biasa kita menggunakan alat andalan kita semoga muat terima kasih terima kasih terima kasih oke sekarang kita pasang satu-satu ya bismillahirrahmanirrahim ya semoga tumbuh semua ini ini nanti konsepnya bogel-bogel ya terima kasih 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 selamat menikmati sebelumnya sebelum saya kita tanang tadi kita sudah direndam dengan cairan cairan perangsa akar jika teman-teman ingin mengetahui saya tidak promosi disini silahkan tanyakan di kolom komentar dan air disirangkan juga airnya selamat menikmati selanjutnya kita tutup ini berair ya tapi nanti sebentar lagi juga turun airnya karena di bawahnya ada lubang selanjutnya kita tutup ya kita songkup biar aman biar aman dari gangguan ini pakai karet ya lebih bagus pakai karet selamat menikmati 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 udah mau lebih mudah ya teman-teman ini kalau sudah jadi dia bogell karena pendek kita empat sentien aja senti lima senti Oke begitu teman-teman yang berada di seputaran Samarinda pelaran sanga-sanga Tenggarong balikpapan bontang jika anda ingin mendapatkan bibit kami menyediakannya ya bibit anting putri siangsi jiruk kengkit kimeng eh pikus ya sancang alamat kami di pelaran handil bakti jalan pelamboyan depan lapangan bola Oke semoga apa yang saya praktekkan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman pemula kita sama-sama belajar ya Oke thank you for watching see you next my